Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istiqur Naidi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk Anak. Hari ini tanggal 7 Juli, bacaan Alkitab kita, Yesaya pasal 38. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hizqiyah sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizqiyah jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu, Hizqiyah memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian, menangislah Hizqiyah dengan sangat. Maka, berfirmalah Tuhan kepada Yesaya. Pergilah dan katakanlah kepada Hizqiyah. Beginilah firman Tuhan, ala Daud, Bapak leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya, aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas akan kubuat mundur ke belakang sepuluh tapak yang telah dijalannya. Maka, pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang sepuluh tapak dari jarak yang telah dijalannya. Karangan Hizkiah, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, Dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, Aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi dari penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, Demikianlah aku menciap-ciap, Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, Pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminanku. Apakah yang akan kukatakan dan ku ucapkan kepada Tuhan, Bukankah dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur, Karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, Karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, Buatlah aku sehat, Buatlah aku sembuh. Sesungguhnya, Penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan, Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanku. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur, Tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, Dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, Seorang Bapak memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, Baiklah diambil sebuah kue arah dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Sebelum itu, Hiskia telah berkata, Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!